Ketua Umum PSI Kaesang Pangarek mengaku tak masalah jika Jokowi dan Gibran disebut tak bisa bekerja. Hal itu disampaikan Kaesang merespons pernyataan politisi PDIP Basuki Cahyapurnama alias Ahok. Gibran menilai pernyataan tersebut sebagai pendapat pribadi Ahok saja. Respons Kaesang ini disampaikan di Pematang Syantar, Sumatera Utara, Kamis 8 Februari 2024. Di sisi lain, Ahok juga memberikan klarifikasi terkait pernyataan tersebut. Menurut Ahok, pernyataan yang belakangan menjadi viral itu tak ditampilkan secara utuh dan dipotong. Sehingga publik tak bisa memahami konteks yang disampaikan Ahok. Saat itu Ahok mengaku sedang menjelaskan pilihannya kepada orang yang sudah lanjut usia. Sehingga Ahok berusaha memberi penjelasan yang mudah dipahami oleh mereka. Jangan dipotong konteksnya apa. Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Ternyata sama saya, saya bilang sorry. Saya pilih Pak Ganjan nih. Kenapa? Saya nggak ngomongin cerita Nawa Cita sama tu nenek lah 82 tahun. Ini mana ngerti Nawa Cita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lo hati-hati nih, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Mesti dilanjutkan. Ini bukan pilih Jokowi loh. Ini pilih Prabowo loh. Ahok bilang, ia sudah lama mengenal dan bekerja sama dengan Presiden Jokowi. Sehingga, Ahok mengaku tak mungkin mengeluarkan pernyataan sembarangan di depan umum untuk menyerang Presiden Jokowi. Selamat menikmati.